. Kantor Unit Pegadaian Purwakarta, Kelurahan Negeri Kidul, Kecamatan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mencatat jelang Hari Raya Idul Fitri 1444H atau Lebaran 2023 ada peningkatan transaksi terkait penggadaian dan penebusan barang milik nasabah, Kepala Pimpinan Cabang Pegadaian Purwakarta. Muhammad Milhan mengatakan, peningkatan transaksi yang terjadi pada cabang pegadaian pusat Purwakarta itu meningkat sekitar 40 hingga 50 persen. Transaksi penggadaian barang itu, Milhan mengatakan, paling banyak berupa perhiasan untuk keperluan lebaran. Ada pun untuk yang menebus barang yang digadai, Milhan menjelaskan. Hal itu dilakukan karena sejumlah orang telah mendapatkan tunjangan Hari Raya, THR, dan perhiasan tersebut ingin digunakan saat Lebaran mendatang. Namun, ia mengatakan, setelah Hari Raya Idul Fitri berlangsung, nasabah akan kembali untuk menggadaikan perhiasannya. Dirinya menyebutkan, jelang Lebaran 2023 kali ini, jumlah nasabah yang melakukan transaksi dalam satu hari bisa mencapai 200 orang. Padahal, saat hari biasa, Milhan mengatakan, hanya mencapai 80 hingga 100 orang. Sementara itu, salah satu nasabah bernama Mesla, 28, mengatakan, ia menggadaikan perhiasannya untuk keperluan Lebaran, berdasarkan pantauan tribunjabar.id. Lokasi sekitar pukul 10 WIB, terlihat antrian panjang terjadi hingga nasabah menunggu di luar kantor pegadaian. Hingga pukul 12 WIB, terlihat orang-orang terus berdatangan ke pegadaian Purwakarta untuk melakukan berbagai macam transaksi baik tebus barang, perpanjang dan melakukan penggadaian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!